Dan kami baru saja mendapat info bahwa Abraham Samad telah tiba di Polda, Selawesi Selatan dan Barat. Ya, dan saat ini Ketua KPK yang diberhentikan sementara tengah menjalani pemeriksaan. Ya, sementara itu pihak Surya Dharma Ali yakin 100% pra-peradilan yang mereka ajukan akan dikabulkan hakim. Sebaliknya pakar hukum pidana menilai pra-peradilan ini sulit untuk dikabulkan. Kuasa hukum Surya Dharma Ali, Johnson Panjaitan, meyakini permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama ini akan dikabulkan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Johnson menilai KPK terburu-buru menetapkan status tersangka pada Surya Dharma Ali. Johnson juga menilai alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat kliennya belum terkumpul sepenuhnya. Dan yang menyedihkan adalah ternyata disitu disebutkan Pak SDA juga menjadi komoditi politik. Sehingga jadi target politik dalam rangka melawan kekuatan Jokowi dalam konteks kontestasi pemilihan presiden. Wah kalau kayak begini caranya, parah dong. Nah saya bilang, kami ini tim penasihat hukumnya mengatakan bahwa Pak jangan politik dong Pak, pakai hukum aja. Apa yang tersedia? Ya pra-peradilan. Nah karena itu dia menyetujui kami mengajukan pra-peradilan. Berbeda dengan pihak Surya Dharma Ali, pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan memprediksi pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama ini akan ditolak. Saya termasuk yang beranggapan legalistis. Hukum A1 legalistis, pra-peradilan dibatasin. Kalau saya hakimnya, sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada hakim yang akan memutus. Kalau saya hakimnya, karena ini di luar pra-peradilan, saya nyatakan tugatan pra-peradilan tidak dapat diterima. Setidak-tidaknya ditolak. Senin, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka yang ditetapkan KPK padanya. Ia ditetapkan tersangka dalam kasus penyelewengan dana penyelenggaraan haji periode 2010-2013. Pra-peradilan ini diajukan menyusul di menangkannya permohonan pra-peradilan Komjen Paul Budi Gunawan oleh hakim Sarpin Rizaldi. Delviana Azari, April Hasibuan melaporkan untuk NET.